Oke guys, jumpa lagi di Bastori Inspirasi edisi spesial. Bintang Tamu Kita kali ini adalah seorang rider dan juga seorang content creator yang sudah berkeliling di berbagai tempat di Indonesia, terkhususnya Indonesia Timur, Bang Arko Putra. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih Bang Arko itu suka sekali riding di Indonesia Timur, ke Flores, ke Timur, ke Timur Leseh, hingga sekarang ada di Maluku. Ya itu sebenarnya yang mau saya ekspos-ekspos juga, karena kadang-kadang khususnya Indonesia Timur menurut saya. Indonesia Timur itu masih banyak banget yang kita sebut itu hidden gem. Ya, ya. Kayak yang mungkin kalau Abang Billy pernah nonton video saya di Timur, di Timur Barat, itu saya ketemu suatu bukit yang bagus banget, sampai akhirnya saya ingat camp di sana. Camp, ya. Itu kan buat saya hidden gem ya, tapi hidden gem satu lagi yang lebih keren lagi menurut saya adalah masyarakatnya. Iya. Orangnya sangat welcome apa segala macem. Nah itu... Itu kalau nggak salah malamnya itu Bang Arko ditemani warga lah. Saya diajak minum, dibawain makanan. Bila-bila lain mereka naik gitu. Iya. Makanya saya bilang, ya itu, itu salah satu alasan saya gitu. Dan menurut saya hal-hal seperti itu, itu lebih dari pemandangan. Iya. Tapi memang kita sendiri apresiasi buat Bang Arko soalnya itu, mengangkat hal-hal kayak gitu. Soalnya memang yang kayak tadi Bang Arko bilang Indonesia Timur ini memang kurang ekspos aja. Betul. Potensinya besar. Sangat besar. Tapi kurang ekspos aja gitu. Jadi Bang Arko ada di sini juga ya, kita sangat mengapresiasi. Tapi yang jadi kekepoan kita. Apa nih? Kepo-kepo aja. Kepo-kepo aja. Eits guys, sebelum melanjutkan videonya, ada info penting nih buat kalian. Ternyata buat para lelaki yang sering beraktifitas di luar ruangan, penting loh untuk menjaga kulit kalian. Nah, di depan sini ada rangkaian body care yang biasanya Bili pakai dari Scarlett. Yang pertama, body scrub. Body scrub ini penting banget untuk membersihkan kulit. Scrubnya juga bagus, berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit pati. Dia juga mencerahkan dan membuat kulit lebih sehat dan lebih bersih tentunya. Selanjutnya, setelah pakai body scrub yang tadi, Bili pakai shower scrub. Nah, ini berfungsi untuk membersihkan dan juga melembabkan kulit. Next, body lotion. Nah, body lotion yang sering Bili pakai, ini Scarlett yang varian romansa. Ini wanginya enak banget. Wanginya lembut dan dia juga bisa mencerahkan kulit. Apalagi buat kalian yang baru beraktifitas di luar ruangan, itu mantap banget. Semua varian ini mengandung glutathione dan vitamin E. Itu bagus banget buat kesehatan kulit kita. Jadi, jangan lupa untuk merawat kulit dengan rangkaian produk body care dari Scarlett. Itu budgetingnya kayak gimana Bang? Memang di channel Wonders to Wonders, Bang Arco sudah pernah, saya juga sudah nonton, Bang Arco itu membedah budgeting ke Timor gitu. Tetapi mungkin di sini Bang Arco bisa singkat aja mungkin apa yang disiapkan gitu. Sebenernya yang disiapkan ya, uang sih pastinya. Udah jelas pasti uang. Cuman kalau saya itu lebih, kadang-kadang gini, yang biasanya saya hitung pertama adalah jarak. Jarak itu saya hitung. Let's say misalkan jaraknya 1000 km. Nanti kita hitung tuh berapa kira-kira bensin yang saya keluarkan, terus dikali harga bensinnya. Dapat itu kan hitungan bensin. Bensin. Nah cuman, di Indonesia Timur ini agak unik menurut saya. Dan agak mahal. Karena tantangannya adalah kalau kita motoran di Indonesia Timur, apalagi ke Ambon nih kita. Itu kan kita nggak bisa lewat darat. Iya. Lewat laut dan itu yang mahal sebetulnya. Soal pengirimannya itu. Pengiriman motor. Jadi ya bisa-bisa kita lah. Terus budgeting kayak misalkan soal penginapan itu kalau bisa diatur. Harus benar-benar sesuai plan. Biar nggak over budget. Kalau saya pribadi selalu cari penginapan atau hotel atau apa gitu ya. Tempat buat stay itu yang memang setidaknya ada tempat nge-charge. Karena yang saya butuh. Iya. Ini charge-an. Karena kan memang gearnya perlu di charge kan. Cuman biasanya sih kalau saya nggak pilih-pilih. Maksudnya camping juga saya senang-senang aja gitu. Jadi intinya itu kalau mau touring. Bagi teman-teman kalau mau touring kayak Bang Arko. Memang harus di-plan baik-baik. Planning itu yang penting. Setidaknya dua bulan atau sebulan lah sebelum. Iya. Dan yang jadi utamanya itu memang budget. Punya uang. Apalagi kalau yang ke Indonesia Timur. Sorry Rallad. Kalau misalkan ke Indonesia Timur. Kalau bisnis sih dua bulan, tiga bulan. Dua bulan, tiga bulan. Karena biasanya nanti kendalanya sama kapal. Oh ya. Kita nggak selalu tahu kapan ada kapal untuk pengirian motor. Bang. Ini ada satu dari saya punya teman di Instagram. Saya kan kemarin sengaja bikin polling gitu. Ini ada satu pertanyaan yang menarik. Kalau touring pakai motor bebek gimana Bang? Terus. Dan apa saja yang harus disiapkan kalau mau touring gitu. Motor bebek. Ini tuh banyak orang yang salah ngira soal touring. Orang ngira tuh harus pakai motor Avenger. Cc gede. Sebenernya nggak. Cc gede itu sebenernya. Ini panjang ya kalau menceritai kenapa saya bisa beli motor ini ya. Cuman ini aja. Singkat aja maksudnya. Ada satu penjelajah. Overlander. Saya lupa namanya Ed siapa gitu. Orang Australia kalau nggak salah. Dia keliling dunia. Pakai motor Honda C90. Honda C90 tuh kalau teman-teman tahu itu sekelas Astraea lah. Cc-nya 90 atau 100 cc doang. Itu dia keliling sampai ke Alaska. Sampai ke Kanada. Bahkan dia. Dia itu camping. Di. Tengah winternya Kanada. Yang ekstrim. Pagi-pagi motornya nggak bisa dinyalain. Karena kan beku. Iya. Tahu gimana cara nyalain motornya. Itu bawahnya dibakar sama dia. Jadi dibuat api unggun. Dibakar. Mesinnya. Baru bisa nyala. Buat panasin. Nah. Kalau ditanya. Saya cuma punya motor bebek. Atau cuma punya motor metik misalnya gitu. Yang nggak ada masalah itu orang aja. Ada yang pakai Honda C90. Keling dunia bisa. Kenapa kita nggak bisa. Iya. Bedanya paling cuma di kecepatan. Masalah kecepatan sama beban yang bisa dibawa. Iya. Itu aja. Ya semakin berat kan semakin. Pasti agak lambat. Dan semakin. Santai perjalanan. Siap. Ya itu dari follower saya sih. Eh follower. Dari teman di Instagram. Iya. Siap. Bang. Ini kita langsung spesifik aja. Ini langsung ke Maluku. Oke. Jadi. Pengen tau nih. Kenapa Bang Arko melip. Setelah dari Flores kemarin ya. Timur. Itu. Setelah itu ke Maluku. Gitu. Maluku. Khususnya Pulau Seram nanti. Kalau saya itu karena. Sejujurnya ya. Saya itu sangat tertarik sama Indonesia Timur. Masih sedikit. Kayak tadi. Apa. Bang Billy bilang kan. Kurang ekspor. Apa. Kurang ekspos. Ekspos. Ya. Indonesia Timur ini menurut saya masih sangat. Perlu untuk diekspos. Iya. Karena saya juga lihat misalkan kayak di video di Youtube. Saya sempat cek soal Indonesia Timur di Youtube. Khususnya Pulau Seram ya. Iya. Sama Ambon. Kalau Ambon mungkin udah banyak kayak gini juga. Tapi Pulau Seram. Ini masih dikit banget referensi soal Pulau Seram gitu. Dan. Ya buat saya ini menarik. Buat di kunjungin. Terus juga. Ya saya ada mau. Saya bilangnya apa ya. Saya jangan ngomong disini kayaknya gak agak enak. Ya saya pengen. Ada beberapa daerah yang pengen saya kunjungin. Di sana. Beberapa kampung. Iya. Karena saya denger di sana akses untuk kampung tersebut itu terputus setiap tahunnya. Kayak cuman dia dalam satu tahun itu kan kita musim hujan biasanya 3-4 bulan. Iya. Kan lebih. Itu saat musim hujan yang lagi kenceng banget. Itu akses di sana terputus. Iya. Orang gak bisa masuk dan orang gak bisa keluar. Nyebrang pun lewat sungai gak bisa karena arusnya terlalu deras. Deras. Nah itu yang salah satu yang mungkin nanti mau saya expose. Kalau memungkinkan. Karena motor yang saya pakai ini kan lumayan berat. Dan saya pernah nonton itu yang di Youtube. Salah satu Youtube. Yang menjelaskan bahwa itu. Area itu tuh buat aksesnya susah sekali. Iya. Bahkan untuk sampai yang ke sungainya itu. Jadi kalau mudah-mudahan memungkinkan saya ke sana. Tapi ya saya gak mau muluk-muluk bilang oh nanti pasti akan ke sana. Saya kalau memungkinkan. Memungkinkan. Ya itu memang Bang. Nomor satu kalau dari konten-konten kayak gini. Bang melihat dari masalah sosialnya. Iya. Kemasyarakatannya. Terus dari masalah infrastruktur juga. Betul. Karena kan kalau mau kesejahteraan sosial itu meningkat infrastrukturnya harus. Betul. Gitu. Jadi memang kalau Abang Arko bisa sampai ke tempat-tempat kayak gitu ya. Itu top banget. Ya itu. Makanya saya bilang. Kan ya kita udah merdeka udah berapa puluh tahun gitu kan. 77 tahun ya. Merdeka. Masa sesederhana jembatan aja gitu. Gak bisa dibangun gitu kan. Sedangkan di sana ada banyak kepala keluarga. Ada banyak artinya ada ratusan orang yang tinggal di sana. Karena kan ironis gitu. Kita kayak pembangunan di gembar-gembor di Jawa, Sumatera, segala macem. Tapi ya yang timur ini nih yang ada dapetan gitu. Saya memahami bahwa wilayah timur itu memang kepulauan. Iya. Cuman kan balik lagi tadi saya bilang 77 tahun kita kemana aja gitu. Jadi memang Bang kalau di Pulau Seram itu ada sekitar mungkin 100 kiluan yang aksesnya belum tumbuh sama sekali. Putus ya. Yang di bagian selatan ya. Putusnya selatan timur. Selatan timur. Iya. Selatan timur. Itu memang putus. Nanti mungkin kalau sempat ya Bang lihat sendiri kondisinya kayak gitu. Jadi memang perlu ekspos buat mungkin teman-teman yang di luar Ambon. Mungkin bisa lihat kondisinya kayak gimana. Tapi memang potensi wisatanya, potensi pantainya, potensi ini Bang hutannya, hasil-hasilnya itu banyak. Memang itu tadi saya bilang kan Indonesia Timur tuh aduh saya kayak di Flores aja tuh saya lewat jalan utara itu. Saya tuh tercengang dari ujung ke ujung tuh sampe kayak gila ini kalau dikembangin tuh wah wisata kita kan internasional balik. Internasional apa tujuan wisatanya kan kalau di Indonesia Bali. Menurut saya kalau dikembangin gak kalah. Flores, Timur, Timur Barat. Ini saya belum lihat. Cuman kayaknya sih kalau saya denger dari Bang Bili dari beberapa kawan. Iya, iya, iya. Oke juga gitu. Nah ini saya mau tanya nih Bang Arko. Pengalaman lucu. Lucu, lucu. Selama abang jalan khususnya di Indonesia Timur ya. Kemarin yang Flores Timur ada pengalaman lucu yang bikin Bang Arko rasa wah ini gokil banget. Ini sebenernya, ini menurut saya lucu ya. Pengalaman lucu tapi juga agak miris sebetulnya. Jadi pas saya di Timur Barat kemarin, saya itu kan ada gelusukan, bukan gelusukan sih. Saya tuh dari pantai Kolbanung mau ke utara mau ke daerah namanya Gunung Mutis. Jadi saya punya plan buat stay di sana. Iya, iya. Nggak camp. Cuman karena nggak sampai ya saya nginep di salah satu bukit yang tadi saya cerita. Iya. Yang bukitnya bagus itu. Oh yang camp itu ya. Selama perjalanan, saya tuh setiap kali kan kita nyapa orang dong. Iya, iya. Apalagi di perkampungan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu-gitu kan. Setiap kali saya nyapa, orang tuh ngeliat saya kayak pagi, tapi kayak takut gitu. Takut, iya. Saya bilang kenapa? Bahkan saya pertama mikir, ini jangan-jangan orang sini nggak begitu ramah. Sampai bahkan ada yang saya sapa, ini udah kelihatan dari jauh nih. Dia udah ngeliat motor saya dari jauh. Saya juga udah ngeliat dia. Pas saya mau nyapa, dia sembunyi di balik pohon. Wah. Saya bilang kenapa ini? Takut juga. Iya. Saya kan juga jadi agak ini kan. Iya, iya, iya. Pas malemnya itu, makanya pas ketemu orang, ada yang datang ke camp saya itu. Saya tanya kenapa? Rupanya mereka takut sama saya. Saya dikira petugas vaksin. Jadi orang disana takut sama itu, sama vaksin. Satu mereka itu, nah antara petugas vaksin atau nggak katanya oknum aparat. Jadi bisa diceritain lah ya. Sekarang sih udah nggak. Cuma dulu itu suka ada oknum aparat yang agak bandel, agak nakal. Yang suka mempajaki mereka. Iya. Minta minum gratis ke desa mereka. Karena mereka buat kayak sopi gitu-gitu ya. Iya, iya. Seperti macam itu. Minta minum gratis. Terus kadang kalau mabok suka bikin onar, minta uang gitu-gitu. Jadi mereka takut. Makanya saya bilang, menurut saya itu pengalaman lucu. Lucu, tapi miris. Tapi juga sebenarnya ada miris juga gitu kan. Karena kejadian itu jadi takut mereka. Jadi memang, apa, cerita Bang Arko ini kalau dibikin buku udah... Belum lah, belum. Masih gelo sekali. Tapi maksudnya kalau dibikin buku udah tebal kayak gimana. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa suatu hari nanti. Nah Bang, maksudnya ini kembali ke Bang Arko. Saya mau pengen tahu, 10 tahun dari sekarang, Bang Arko, kita sudah lihat Bang Arko kayak gimana gitu? Saya... 10 tahun dari sekarang? Saya itu kalau... Apa yang mau di... Saya itu tipikal orang yang bukan yang lead flow ya. Maksudnya saya juga punya plan atau segala macam. Tapi kalau ditanya arahnya kemana, 10 tahun lagi? Tanya arahnya aja kan? Iya, arahnya aja. Iya, iya. Mungkin masih motoran keliling dunia atau keliling dunia tapi tidak menggunakan motor, who knows? Gak ada yang tahu. Yang pasti saya tahu... Tapi masih di sini maksudnya. Iya. Yang pasti saya tahu saya akan terus jalan. Terus jalan. Karena aku sudah hobi dari dulu. Jadi memang saya juga terinspirasi Bang Arko. Kembali lagi, mau lihat bisa sih semua orang memang mau planning, mau jalan bisa semua orang. Tetapi mau konsisten itu Bang. Konsisten untuk bikin kayak gini. Biasa kan itu saya keseram aja, udah ketemu masalah sedikit, ah udahlah. Malas lagi mau jalan-jalan lagi. Tapi itu memang mentalnya harus siap ya Bang, ya? Satu itu mental harus siap. Kedua, saya tuh kadang-kadang sense of danger-nya sangat rendah gitu. Jadi ada hal-hal berbahaya, malah saya datangin gitu kadang-kadang. Cuman gini sih, menurut saya kalau ada yang mau lakuin hal seperti ini, menurut saya semua orang bisa. Bisa. Sendirian bisa. Yang pasti harus satu, yang dipersiapkan adalah budget. Karena balik lagi ya, kayaknya semua kan butuh uang. Jangan pernah, kadang-kadang ini gini, di kawan-kawan ya, apalagi touring apa segala macam. Kadang-kadang suka, ada yang kita sebut pengkondisian. Jadi satu datang ke satu daerah, dikondisikan, lantamakan apa segala macam. Cuman jangan pernah ngandelin dari situ. Karena gak selalu setiap tempat bisa dapetin itu. Jangan sampai kita gak dapet pengkondisian seperti itu, jadi malah kecewa. Iya, kecewa. Jadi gak fun. Jadi harus disiapkan dari, betul-betul. Jadi pokoknya kalau mau lanjut, apa mau ke jalan, intinya adalah mental. Entah. Satu, yang kedua, budgetnya harus dihitung dengan baik. Karena pada akhirnya, tujuan utama kita itu ya kembali ke rumah. Iya, iya betul. Cuman satu lagi bang, saya lihat fisik juga ya. Saya lihat kemarin sebelum datang ke amun juga, nge-gym juga fisik perlu. Kalau nge-gym sebenarnya saya udah dari dulu. Cuman ini berat badan saya memang naik nih, semenjak corona. 20 kilo saya naik semenjak corona nih. Jadi kita berdua 11-12 lah. Iya, salah. Cuman kalau fisik menurut saya bukan cuma karena kita mau touring. Iya, iya. Itu sudah kebutuhan memang. Wajib banget lah. Ya memang kita kan mau hidup lama, kita mau seger terus, apa segala macam. Siap. Harus latihan fisik. Apapun lah olahraganya. Oke, Bang Erco. Wah, sudah banyak nih kita ngobrol. Tetapi kalau di, apa? Di kita, Basturi Inspirasi ini ada games. Jadi kita games dulu Bang ya. Siap. Games siapa nih? Games-nya Rapid Test Bang. Baru bangun gue, udah ditanya-tanya Rapid Test gitu, ngebut-ngebut. Jadi Rapid Test itu pertanyaan cepat, saya mau kasih beberapa pertanyaan cepat. Terus Bang Erco wajib jawab cepat. Oke Bang, kita mulai ya. Sudah siap? Siap. Oke. Mobil atau motor? Motor. Motor Matic atau motor Trail? Trail. Jalan Barang Pacar atau jalan sendiri? Sendiri. Jalan Sendiri? Sendiri. Buis, langsungnya. Bang, ini yang penting banget. Beer atau Sopi? Beer atau Sopi? Sopi dong. Sopi. All the way Sopi. Berarti nanti kalau keseram ini nanti. All the way Sopi. Soalnya Flores Sopi, Ambon juga Sopi. Maluku juga Sopi, Bang. Sopi sama ya. Jadi nanti pasti dapatlah banyak. Bang, satu tempat yang paling berkesan selama Turin? Selama ini. Wah, kalau ini tidak ada yang paling berkesan. Karena semuanya punya cerita masing-masing, punya kesan masing-masing. Tidak bisa saya bilang ini paling bagus. Tidak. New Zealand? Iya. Kenapa di New Zealand? New Zealand, saya suka asialis sama negaranya. Iya. Itu yang satu pertama. Dan punya impian suatu saat kalau udah tua pengen tinggal di sana. Kalau di Indonesia lah. Di Indonesia di mana. Di mana pun lah. Tapi di pulau timur pokoknya. Eh, kalau di pulau-pulau timur pokoknya Indonesia di mana. Iya, karena kepulauan, pulau-pulau kecil banyak kan. Iya. Tinggal nyebran. Tinggal nyebran. Oh iya, dengan siapa? Iya, Bang. Maksudnya bingung dengan siapa ya? Pasti dengan istri lah nanti. Satu saat lah. Dengan pasangan lah. Iya, dengan pasangan lah. Bang, satu kata yang mengembarkan Bang Arko. Nekat sih. Nekat? Iya, memang sih. Nekat ya? Nekat. Kayak memang jalan-jalan kayak gini memang harus nekat sih. Iya, iya. Biasanya kan orang jalannya itu pakai tim, ada teman. Ini Bang Arko betul-betul sendiri. Saya tuh kemarin pikir Bang Arko datang. Pasti ada satu atau dua orang lah. Tapi memang betul-betul sendiri, Bang. Jadi memang nekat. Bang, nge-gym atau motoran? Nge-gym atau motoran? Waduh, susah. Susah ini, susah ini. Tapi kalau pilih salah satu. Motoran aja deh. Motoran aja deh. Kan bisa sekalian nge-gym nanti tengah jalan. Banyak tempat gitu. Terus, cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek? Pendek sih. Pendek. Terus yang terakhir, cita-cita waktu kecil. Uh, cita-cita waktu kecil, jadi tukang parkir. Seriusan? Seriusan? Tukang parkir? Itu cita-cita masih kecil kan? Cuannya banyak memang. Dulu kan kita masih kecil. Iya. Parkir mobil itu kan ayah tukang. Terus lihat tukang parkir. Ambilin 5 ribu, 2 ribu. Saya lihat tuh kayaknya tebel banget tuh. Jadi itu dulu cita-citanya pernah. Berarti sama Pak Yusuf Hamka? Iya, beliau juga ya? Beliau juga kan? Nasibnya belum nih, tapi ini belum. Tapi belum, bener-bener lah. Saya doain, bener-bener lah. Oke Bang, itu selesai. Kita punya rapid test. Wah, luar biasa nih Bang Arco. Tapi Bang, saya pengen inspiration statement dari Bang Arco. Terkait kita lah. Circle-circle kita, anak-anak motor yang pengen touring kayak gitu. Inspiration statement lah. Saya mesti siapin dulu nih tadi. Biar keliatan wise gitu. Iya tadi. Apa yang lagi gue lakuin, lakuin aja sih. Sebenernya, apa yang misalnya, apa yang kita kepengen gitu, apa yang ada ke pengen dalam aja, lakuin-lakuin aja. Iya. Walaupun orang bilang, ngapain sih lu? Ngapain sih lu? Misalkan, apa yang lu lakuin tuh, apa yang kita lakuin misalkan tidak, tidak banyak dilakuin orang lain gitu. Iya, iya. Jadi kayak aneh apa-apa gitu, lakuin aja. Ini kan kebahagiaan orang, tidak-tidak. Pandarisasi, tidak-tidak. Ini bang punya hobi, adventure-nya apa, jalan-jalan kayak gitu? Jalan-jalan hobi? Iya, ini sudah dari dulu. Dari dulu. Bahkan sebelum ini, sebelum pakai motor ini, memang sudah sering jalan-jalan. Kadang, even di luar, misalkan saya di luar negeri. Saya tipikalnya memang yang sewa mobil sendiri, misalkan, padahal orang indol kemana-mana. Even di luar negeri pun. Tapi, ya kalau yang sekarang cuan gak bang? Sudah cuan. Sudah cuan. Jadi, dari hobi bisa jadi cuan itu. Itu yang nilai yang bisa dipetik juga, kan? Betul. Tapi masih diingat, yang penting komitmen aja. Iya. Maksudnya, kalau kita ngomongin hobi itu kan artinya kita tidak harus menguruskan uang. Iya. Kalau kita ngomongin hobi, artinya kita melakukan sesuatu yang kita suka. Yang suka, iya. Jangan sampai saat kita melakukan sesuatu yang kita suka, tapi kita juga pengen takut itu. Iya, 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 iya. Ini jadi kepikiran, nih. Mindsetnya uang, gitu. Mindsetnya malah keluar. Iya. Kalau misalkan mindsetnya uang, satu hobinya jadi gak dinikmati. Iya, iya, iya. Uangnya gak dapet. Iya. Jadi lebih baik, wadah, kalau emang ngerasain hobi, jalanin aja. Jalanin aja. Kalau misalkan tiba-tiba dapat uang, itu bonus. Bonus. Kalau enggak, yaudah. At least, gue sudah dijalankan apa-apa. Yang jadi kesukaan kita, lah. Luar biasa. Thank you banget, nih, Bang Arco. Jadi, buat teman-teman yang kepo buat nonton, itu nanti kita catat. Channelnya di bawah, ya, Bang, ya? Di deskripsi, dia punya link juga. Terus, nanti kita tunggu, nih, Bang Arco punya video-video di Seram. Ya, mudah-mudahan bisa berapa part, lah, 10 part. Semuanya. Tapi yang penting adalah, buat, apa, juga kita mengapresiasi Bang Arco bisa mengangkat juga cerita-cerita. Nanti banyak, banyak, lah, pasti banyak cerita di Seram yang Bang Arco bisa angkat. Terima kasih banyak, Bang Arco. Sama-sama, saya terima kasih. Nanti hati-hati di jalan. Kalau ada butuh apa-apa, karena Seram, banyak, masih bisa singal, telepon aja. Siap. Oke, terima kasih Bang Arco. Terima kasih banyak. Oke, kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye.